Intro Hai, selamat datang di channel cerita muria Jangan lupa subscribe dulu ya Terima kasih dan selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton 2 3 oke ya ya, terlambat semua sukses ya nanti-nanti, saya pilihkan lagi, ini steril, tapi jangan sampai nanti iya, sampai kita pulang kembali itu ya, iya selesai paling ya, nanti-nanti sukses Pak putra daerah nah, maka dari itu persiapan-persiapan ini hanya jangan hanya fisik saja jangan hanya mungkin asupan dan olahraga saja tapi persiapan bagaimana kita untuk atlet-atlet ini, voli ini harus tetap steril terkait covid ya kan, jangan sampai sudah mempersiapkan semuanya ya kan, tapi tiba-tiba mau ke bandara aja di PCR positif kan gagal semuanya nanti ya, ini jangan sampai makanya tak suruh hati-hati terkait masalah protokol kesehatan dipastikan kalau di sini tempat steril ini harus semuanya dipastikan bebas covid maka dari itu pot untuk tim poli putra putri seperti apa pak dari Pemkab gimana? pot dari pot yang diberikan kepada tim poli pantai ini ya, dukungan yang kita dukungan ya disampaikan untuk super juara ini tentunya nanti ada ada dukungan untuk material ada berarti bodisnya ada ya pak ya artinya? oh ada aku sudah bilang, sudah janjikan nanti kalau pulang jadi juara ketemu kita lagi nanti kita ajak makan bareng tentunya dengan protokol kesehatan ya kan? kita ngobrol-ngobrol ngopi dialog kan gitu kan? tentunya mesti ada lah bonus dari kita artinya targetnya juara? iyalah juara kalau ada juara ya cuma hanya di bina lagi supaya besok jadi juara kan gitu ya? tetap kita ketemu kita akan mensupport lagi tapi mungkin tidak untuk bonusnya mungkin tidak ada tapi kalau jadi juara nanti bonusnya ada melihat dari track recordnya sendiri kan ada yang pernah pon jabat 2016 oh ada kemudian ada yang pernah timnas juga pernah main di Qatar juga dapat merunggu kemudian ada yang ke jurnas juga apakah nantinya ke depan ada kayak semacam apresiasi berupa misalkan diberi pekerjaan gitu atau gimana? ada nggak pak? bisa wohh kalau memang ada peluang dan disini ya ada memang ada kesempatan untuk teman-teman atlet ini tentunya akan dikasih kesempatan dan mudah-mudahan nanti bisa dari BKPP mungkin bisa untuk mengusulkan untuk disana terkait masalah banyaknya sertifikasi ini barangkali ada prioritas dari ya kan? ikut bicara BPNS atau yang lain kan lebih baik atau mungkin ada penawaran-penawaran dari BUMD atau BUMN bagaimana lah harapan kami juga seperti itu saya kira banyak yang ngincer kalau nanti ternyata memang banyak juara kalau mau tanya juga tentang untuk jumlah atlet kudus sendiri yang berangkat ke PON kan ada 33 atlet 3 pelatih dan 1 manajer dari 14 capta ngolah raga dari Panjendengan ini seperti apa tanggapannya pak? ya saya kira tanggapan saya sangat apresiasi sekali terkait itu harapan kami ini sudah mulai mempersiapkan dan itu yang paling penting harus steril dari COVID ya harus dijaga kesterilan itu tentunya pemerintah daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya memberikan dukungan sepenuhnya terkait bagaimana atlet-atlet ini akan berjuang untuk kesana termasuk dukungan bonus oh iya itu pasti kalau memang juara nanti kita akan dukungan itu pasti ada mas insya Allah terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel kami ya Biarkan kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami Terima kasih sudah menonton video ini